Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat Video kali ini kita akan nyebrang dulu ke Pulau Kalimantan Terkhusus ke Kalimantan Barat Kalimantan ini banyak niat kemiripannya dengan Pelembang Mungkin karena sama-sama rumput Melayu dan juga sama-sama peradaban sungi Kalau di Kalimantan ada sungi Kapuas yang dinobat ke sebagai sungi terpanjang di Indonesia Tapi kalau kita di Pelembang ada sungi Musi yang dinobat ke sebagai sungi terbesar di Indonesia Selain itu Kalimantan dan Palembang juga punya beberapa hubungan sejarah Apa baik sebenarnya keterkaitan ataupun kemiripan Palembang dengan Kalimantan? Mangcebice sebelum kita lanjut Jangan lupa di subscribe dulu channel Wongkito ini Wongkito ini Wongkito-Palembang ada di Pangku, syariat di Junjung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wongkito-Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Yang pertama itu di Pulau Karimata Pulau Karimata kalau secara administrasi itu masuk ke Kabupaten Kayung Utara Nah disitu di peta Lamo Sebenarnya saya dapat dari asib nasional Itu peta tahun 1823 Itu tertulis pemukiman pertama disini namanya Sungai Palembang Kita ada ritual anu namanya semah laut Semah laut itu yang melewati sungai itu Sungai Palembang itu Itu tiap tahun dia tiap awal April Tiap 4 April Itu diadakan ritual itu Jadi kayak mengarungkan kapal keliling seluruh Pulau Karimata Tapi dari Sungai Palembang itu intinya Ada rumah tua juga disitu Rumah tua dan ada meriam VOC Empat buah Jadi disitu memang luar biasa Pulau Karimata Yang kedua itu Ini lebih menarik lagi Itu kalau sekarang terdapat dikenal di Kabupaten Mempawah Itu pemekaran sebenarnya Dulu namanya Kabupaten Pontianak Sekarang jadi Kabupaten Mempawah Nah di peta tahun 1934 Itu dari MVO ya nama Ini asibnya Memory Fund Overgave Itu asib seraterima kontroler India Belanda saat itu Itu ada tertulis kayak konsesi tanah Tertulis nama Palembang Palembang 1 sampai 5 Palembang 1, 2, 3, 4, 5 Nah tapi sampai saat ini yang bertahan Itu adalah satu nama desa disana Itu Pasir Palembang Masih itu siswa nama Palembang Pasir Palembang Di Kabupaten Mempawah Nah kita beralih ke agak ulu Ke pedalaman ya Mas Yado yang ketiga ini Itu tempatnya di Kabupaten Kapuas Tuhulu Tapi ini enggak Katanya enggak pes banget Palembang Cuma ada dugaan seperti itu Disitu di dulu ada nama kerajaan Namanya kerajaan Selimbau Itu awal mula kerajaan itu Bermula dari tempat namanya Palembang Palembang Tapi enggak tahu ya Apa Karena penyebutan lidah gitu ya Karena secara kuliner Disana kuliner yang udah ditetapkan warisan budi Namanya kerupuk basah atau temet Itu mirip pempek Dia pempek juga Dari ikan juga sama Cuma dia tulangnya masih ado Dan dia enggak pakai cukur Pakai kuah kacang Itu wilayah ulu masanya dia Kapuas Ulu itu sangat pedalaman Kalau dari Pontianak Jalur darat bisa 12 jam Terus itu Jadi kalau jalur udara Ada bandaranya paling Menurut catatan sejarah Kayak berdirinya kota Pontianak Oleh Sarif Abdul Rahman Al-Kadri Itu kan dia Belayar dari Mempawah saat itu Menuju daerah Tanjung Besiku Sekarang yang jadi kota Pontianak Yang ada istana Kadriah itu Nah saat Berlayar itu Kapal yang dia gunakan Itu sumbangan dari Kesultanan Palembang Itu sekitar Abad-abad keberapa? Akhir abad ke-18 Tepatnya 1771 Tahun 1771 Tanggalnya Yang jadi hari jadi kota Pontianak sekarang 23 Oktober 1771 Tapi menurut catatan itu Awal dia belayar Dari Mempawah Kalau menurut FED Itu sampai ke Tanggal 7 Januari 1772 Nah ini masih perlu diskusi juga disana Perlu penelitian lagi ya Kajian lagi Saya dapat beduk di masjid sana Ada mesjid Al-Qudsi Namanya di Sukadana Itu beduk itu sumbangan dari Palembang Betuk di masjid itu Itu juga jangan-jangan zaman kesultanan? Bisa jadi Bisa jadi Karena kan Sukadana ini kerajaan tua Kerajaan abad-abad VOC Ada catatannya Di catatanda register namanya Nama Sukadana itu sudah ada di situ Jadi Kalimantan itu Kalau periode VOC Pelabuhannya di 4 titik Sebelah barat Sukadana Sebelah selatan Banjarmasin Sebelah timur Pasir Sebelah utara Brunei Yang ada pelabuhan besar di 4 titik itu Di periode abad 17 ya Zaman VOC Itu terkonfirmasi oleh tulisan Tony Reid Jadi Kalau kita ngomong jalur rempah Kita mengeksplorasi periode itu Temet Temet Atau rupuk basah Kalau orang lebih dikenal Kerupuk basah Itu pempek nih An? Iya Yang model Langer itu Panjang Cuma yang membedakannya itu Satu Dia masih ada Tulang ya Tulang ikannya itu masih ada yang halus-halus ya Kalau pempek kan bersih ya Kedua Ya tadi Cukonya Kalau kita Cuko itu kan Cuko Pedas Kalau mereka kuah kacang Mana rasanya ya? Saya kemarin bawa Cuma udah habis Jadi penasaran kuah kacang Itu kacangnya pedas tak? Enggak Enak lah Kayak somay gitu lah Kayak somay Saya kemarin Suman bawa 10 biji saya bawa Tapi kan dia gak tahan lama kan Kalau gak segera dimakan Menang jamuran gitu Gak pakai pembeng Menarik sekali itu Jadi memang Cukice Memang Antara hubungan Palembang Dengan Kalimantan Itu diakini sangat erat Hampir dipastikan pecahnya Apalagi kalau kita dari ulama-ulama Di sana juga ada seh-seh Yang dari Palembang Bahkan bukan hanya yang wilayah kita Kalimantan di sini kan ada 3 negara Di situ Malik kita Indonesia Malaysia Yang Sabah Sarawak Dan Brunei Nah saya pernah ke Kinabalu Itu saya ada buku dari mereka Ya konon yang nyebarin Agama Islam di sana Dari Palembang Saya baca itu Di kota Kinabalu Dan itulah diskusi kami Mudah-mudahan bisa nambah Kasangan pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami memohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!